Hasil survei Presiden Jokowi dinilai publik menjadi kingmaker yang dapat mempengaruhi publik untuk menentukan siapa yang akan menjadi Presiden 2024. Publik berharap program-program kerja Presiden Jokowi dalam hal pembangunan. Survei sebut Jokowi berpotensi jadi kingmaker Pilpres 2024, ditulis oleh tim Sudut Pandai. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Ajang Pilpres 2024 akan berlangsung 3 tahun mendatang, namun nama-nama yang akan menjalankan diri bermunculan. Hal itu muncul pasca pengumuman hasil survei dari sejumlah lembaga survei. Nama-nama tersebut antara lain Prabowo Subianto, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Tri Risma Harini, Sandiaga Uno, dan Habib Rizik Sihab. Di luar nama-nama itu muncul juga Hasnaini alias wanita emas, Sekretaris Jenderal Laskar Rakyat Jokowi, Ridwan Hanafi. Ia mengatakan siapapun berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Presiden. Pihaknya mengatakan siapapun orangnya berhak maju dan didukung di Pilpres 2024. Asalkan kandidat benar-benar didukung masyarakat. Selain itu, dukungan partai politik juga menjadi penting dalam suatu pencalonan di Pilpres, mengingat sistem politik di Indonesia mewajibkan hal itu. Untuk saat ini, Ridwan menjarankan Hasnaini dan kandidat lainnya membuktikan kapasitas masing-masing. Buktikan pengabdian dan perjuangan mereka terhadap nasib rakyat, sehingga pada akhirnya masyarakat menilai mereka layak sebagai capres nanti. Dikutip dari republika.co.id, mayoritas publik mengaku tak setuju dengan adanya amendemen UUD 1945 yang dapat mengubah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Hal ini diungkapkan dalam hasil survei Akar Rumput Strategy Consulting atau ARSC. Peneliti ARSC Bagus Balgi dalam perilis daringnya Sabtu 22 Mei mengatakan, Mayoritas responden menjawab tidak setuju, yaitu sebesar 69,50%, kemudian yang setuju 28,68%, yang tidak tahu 1,49%, yang tidak terjawab 0,33%. Jika responden diberi pertanyaan, jika tidak ada amendemen UUD 1945, apakah sebaiknya Jokowi maju kembali menjadi calon wakil Presiden? Mayoritas responden tak setuju dengan hal tersebut. Responden mayoritas menjawab tidak setuju sebesar 71,60%, kemudian setuju dengan pernyataan tersebut 25,37%. Mayoritas responden justru setuju jika Jokowi menyampaikan dukungannya kepada salah satu sosok di Pilpres 2024. Bahkan, ia disebut akan menjadi kingmaker dalam kontestasi mendatang. Lembaga Survei Akar Rumput Strategy Consulting atau ARSC merilis hasil surveinya yang menyatakan, Presiden Jokowi Dodo dapat mempengaruhi publik dalam menentukan pilihan calon Presiden pada 2024. Ia disebut dapat menjadi kingmaker dalam pemilihan Presiden mendatang. Hasil survei Presiden Jokowi dinilai publik menjadi kingmaker yang dapat mempengaruhi publik untuk menentukan siapa yang akan menjadi Presiden 2024. Publik berharap program-program kerja Presiden Jokowi dalam hal pembangunan strategis terjaga estafetnya. Ada pun nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan pertama dengan elektabilitas tertinggi sebesar 17,01%. Nama Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan 14,31%. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di bawahnya dengan 11,25%. Ada 60,66% publik menjawab masih bisa berubah pilihan, kemudian tidak akan berubah sebanyak 31,82%. Pengumpulan data dilakukan sejak 26 April hingga 8 Mei 2021 lewat sambungan telepon untuk responden usia minimum adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Dengan 1.200 responden yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan memperhatikan jumlah proporsionalitas antara jumlah sampel dan jumlah pemilih di setiap provinsi. Margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan hingga 95%. Sehingga tidak ada pembangunan di era Pak Jokowi yang mangkrak dan bisa menjadi isu politisasi baru bagi calon-calon presiden. Yang ngembut jadi R1 dan Pak Jokowi bisa tenang dan... Entah kebetulan atau bagaimana, ketika berita pengambil alihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh negara dari tangan pengelola yang selama 44 tahun aset negara itu dikelola oleh yayasan harapan kita, milik keluarga Soeharto. Di Medan muncul kejadian intoleransi, di mana pertunjukan budaya Indonesia asli Jaren Kepang yang memang masih sering kita lihat mengadakan pertunjukan-pertunjukan di hari Minggu. Tiba-tiba dibubarkan oleh sekelompok orang yang mengaku dari anggota Forum Umat Islam atau FUI Kota Medan. Mereka membubarkan paksa yang berujung pada bentrokan dengan para pemain dan penonton pertunjukan budaya Jaren Kepang di Kecamatan Medan, Sunggal. Tanggapi kemunduran dengan melarang pertunjukan budaya yang sudah menjadi urat nadi pemersatu bangsa, seharusnya kita melihat kembali Taman Mini Indonesia Indah yang dibangun sebagai etalase Indonesia Mini yang beragam budaya, adat istiadat, dan semua keberagaman yang ada di Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di kawasan Jakarta Timur dan dibangun di area dengan luas kurang lebih 1,5 km persegi atau sekitar 150 hektare, ini berisi semua rangkuman kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga dikatakan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, keputusan pengambil alihan pengelolaan tercantum dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan TMII. Aturan itu ditekan Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2021 dan berlaku sejak diundangkan, yakni 1 April 2021. Yayasan harapan kita diberi waktu 3 bulan untuk menyerahkan pengelolaan aset negara tersebut ke tim transisi yang dibentuk ke Menterian Sekretaris Negara atau ke Mensetnek. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Ada rencana pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah diserahkan kepada BUMN. TMII nantinya tidak selamanya dikelola ke Mensetnek, sehingga Taman Rekreasi di Jakarta Timur itu nantinya akan dikelola oleh profesional, lembaga yang profesional, dan dapat memberikan kontribusi kepada keuangan negara. Adalah masalah kepatuhan dan kepatutan terhadap pemerintah. Itu yang tidak dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita yang selama 44 tahun mengelola TMII, tidak pernah menyetorkan pendapatan dari Taman Mini Indonesia Indah kepada negara. Jadi selama 44 tahun mengelola TMII, Yayasan Harapan Kita tidak pernah memberikan kontribusi kepada keuangan atau kas negara. Sehingga negara perlu dan wajib mengambil alih pengelolaan sehingga nantinya bisa berkontribusi kepada negara. Namun, banyak cibiran dan tentunya halangan untuk mengembalikan aset-aset negara ini, tidak terkecuali saat pengambil alihan TMII dari Yayasan Harapan Kita. Adalah si Fadlizon Tanpaka, yang memang terkenal dengan kedekatannya pada keluarga cendana ini membuat playing victim seputar pengembalian TMII kepada negara. Si Fadlizon ini yang kini tidak punya jabatan apa-apa lagi di Patek Gerindra, di akun Twitternya berkata seperti ini, Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang. Wow, ini tweet yang anfaedah, yang hanya kesal karena mungkin selama ini dia dapat bagian dari keluarga cendana atas yayasan-yayasan yang dikelola keluarga Soeharto. Kini tidak dapat bagian lagi, sehingga Fadlizon ini berkomentar negatif seperti itu. Nah, usai TMII pengelolaannya dikembalikan ke negara, agar lebih profesional dan lebih bermanfaat kekas negara pendapatannya. Kini Gedung Granadi dan Vila Megamendung pengelolaannya dikembalikan juga ke negara. Bahkan aset Gedung Granadi dan Vila Megamendung telah disita negara pada tahun 2018. Karena terkait kasus hukum penyelewengan duit negara, Sekretaris Kemen Setnek Setia Utama pernah menyatakan aset TMII bernilai Rp10 triliun per 15 September 2020. Aset Kemen Setnek terdiri atas Badan Layanan Umum, Pusat Pengelolaan Komplek, GPK senilai Rp347,8 triliun, BLU PPK Kemayoran senilai Rp143,4 triliun, TMII senilai Rp10,2 triliun, dan Gedung Granada Semanggi senilai Rp2 triliun. Sedangkan aset Monas belum dicatat oleh Kemen Setnek karena dalam proses sertifikasi. Sesuai pengukuran BPN, luas kawasan Monas adalah 716.906 meter persegi, ujar setia. Nah, bisa kita bayangkan betapa kayanya yayasan-yayasan Soeharto yang hingga kini masih mengelola aset-aset negara. Sehingga tidak salah apabila pemerintahan Pak Jokowi mengambil aset-aset itu semua dan hanya Pak Jokowi yang berani mengusik keluarga cendana. Dengan mengambil alih aset-aset negara yang masih dikelola oleh pihak-pihak yang tidak mau memberikan pendapatan dari aset negara itu kepada negara. Sebagai pendapatan yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sekali lagi Pak Jokowi membuktikan bahwa dirinya berkomitmen untuk memajukan Indonesia. Dengan visi besar mengembalikan semua aset-aset negara, kepadanya tempatnya dan peruntungan atau uang dari pengelolaan aset negara itu dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Gedung Grenadi dan aset di Megamendung telah disita negara dan posisinya sekarang adalah barang milik negara. Maka akan dikelola oleh pemerintah. Direktur Barang Milik Negara Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan atau DJKN Kemenkau, Encap Sudarwan memastikan bahwa Gedung Grenadi dan aset Megamendung milik Soeharto yang telah disita akan dikelola DJKN. Nah bisa dibayangkan berapa uang akan mengalir kekas negara dari ketiga aset negara yang sudah diambil alih, TMII, Gedung Grenadi, dan Vila Megamendung di Bogor. Dan aset-aset lain sedang menunggu giliran untuk dikembalikan. Mantap Pak Jakowi, salut! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!